Pemirsa polisi akhirnya merilis kasus keributan John K. dan Nuskay hari ini. Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana menyebut, kasus ini adalah masalah pribadi antara John K. dan Nuskay terkait adanya ketidakpuasan pembagian uang hasil penjualan tanah. Polisi mendalami kasus penganiayaan dan keributan yang terjadi di Grid Lake City, Tangerang Kota dan Cengkareng, Jakarta Barat yang menewaskan satu orang. Akibat bentrokan, polisi menangkap John K. dan 25 anggotanya karena diduga terlibat dalam tindak kriminal ini. Dari hasil pengembangan, anggota polisi juga kembali menangkap 5 orang, termasuk John K. di sebuah rumah di Bekasi, Jawa Barat, minggu malam. Ada pun total tersangka mencapai 30 orang. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti di antaranya 28 tombak, 24 senjata tajam, 2 ketapel panah, dan 1 dekoder. Sejauh ini, motif bentrokan adalah persoalan pribadi antara John K. dan Nuskay yang dipicu sakit hati karena pembagian hasil jual-beli tanah yang tidak merata. Permasalahan pribadi antara saudara John K. dan Nuskay dan ada perintah dari saudara John K. kepada anggotanya. Indikator daripada permupakatan jahat adalah adanya perencanaan, perencanaan pembunuhan terhadap saudara NK dan ER atau YDR. John K. diketahui adalah narapidana kasus pembunuhan yang mendapatkan putusan bebas bersyarat pada 26 Desember 2019. Baru 6 bulan menghirup udara bebas, John K. kini terancam kembali pasal berlapis yakni pasal pengeroyokan, perusahaan, pembunuhan, dan permupakatan jahat dengan ancaman hukuman mati. Ekobudi, Jakarta Terima kasih. Terima kasih.